PANCASILA JEL RATULANGI Dalam simulasi itu, kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, Polman digeruduk masa demonstran salah satu peserta pemilu. Mereka demo lantaran tidak menilai KPU Polman tidak netral sebagai penyelamat pilkada. Simulasi pengamanan demonstrasi ini pun berakhir ricuh lantaran adanya provokator ditangkap polisi. Masa aksi pun melempari pasukan pengamanan, menendang dan memukul mundur, hendak menerobos masuk ke kantor KPU Polman. Simulasi pasukan pengamanan ini mengerahkan sarana mobil water cannon ke arah masa, serta menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa yang sudah anarkis dalam menyampaikan penolakan. Simulasi SISPAM KOTA ini merupakan gambaran dalam pengaman menghasilkan situasi masa aksi terang Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko kepada wartawan. Dia menjelaskan simulasi ini sebagai langkah bentuk kesiapan pengamanan tahapan pilkada, agar kedepannya personel keamanan sudah terbiasa dalam menghadapi demonstran anarkis. Anjar menyebut pengamanan ini disimulasikan dengan situasi terburuk saat gelombang demonstran anarkis. Meski simulasi dengan kondisi terburuk, Anjar berharap kondisi ini tidak terjadi selama tahapan pilkada Polman. Dia berharap tiap tahapan pilkada berjalan dengan damai, kondusif, dan aman hingga selesai. Kesiapan personel dikerahkan sebanyak 386 ini pun sudah melewati pengecekan persiapan perlengkapannya. Dia menambahkan personel pengamanan ini juga mendapat bantuan dari Kodim 1.402 Polman, sebanyak 50 personel dan satuan berimob 50 personel. Pengamanan agar terbiasa dalam hal nanti pengamanan jadi tidak lagi bingung dalam pelaksanaan pengamanan. Jadi kita pengamanan tersebut kita simulasikan dengan kemungkinan terburuk. Sehingga nanti apabila terjadi hal ceos yang disimulasikan, anggota tidak terbingungan di lapangan. Dan semoga kita ke depan berharap selama berjalannya pengamanan tahapan pilkada ini, dapat berjalan secara amal dan kondisi. Harapan kita semua untuk Kabupaten Pembangunan. Sampai jumpa. Jangan lalu Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.